Setelah sebelumnya diserang terkait fenomena orang dalam atau ordal, giliran Prabowo Subianto mempertanyakan soal anggaran Jakarta yang bengkak ke Anies Baswedan. Menurut Prabowo, Jakarta punya anggaran 80 triliun untuk 10 juta masyarakat. Mengapa tak bisa mengatasi polusi udara di Jakarta yang makin runyam? Calon Presiden nomor urut 2 mengatakan tidak bisa menyalahkan angin terkait indeks polusi di Jakarta yang masih tinggi. Ia pun mempertanyakan anggaran 80 triliun untuk mengurangi polusi kepada Capres nomor urut 1 Anies Baswedan yang pernah menjabat sebagai gubernur DKI Jakarta dua periode. Anies kemudian menjawab bahwa polusi udara tidak hanya kontribusi dari Jakarta sendiri, tapi juga dari luar yang mana polusi tersebut tertiup angin hingga tidak bisa dikontrol. Pihaknya hanya mengusahakan dengan menyiapkan infrastruktur transportasi umum memadai untuk mengurangi penggunaan kendaraan pribadi. Dari sebelumnya hanya 300 ribu orang menggunakan kendaraan umum untuk beraktifitas, kini sudah ada 1 juta orang yang menggunakannya. Hal itu masih diusahakan untuk terus bertambah. Mendengar jawaban Anies, Prabowo menyangga dengan menyebut jangan selalu menyalahkan angin. Katanya, gampang menyalahkan angin jika mudah menyalahkan angin mungkin tak perlu adanya pemerintahan. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!